kenapa pada akhirnya ketika ada orang bertanya siapa yang harus kita hormati Rasulullah menjawab ibu, ibu, ibu itu sebanyak tiga kali baru ayah, kenapa? karena memang ada pekerjaan ibu yang tidak dilakukan oleh orang lain tidak bisa dilakukan oleh ayah, seperti yang tadi kita bilang di awal bahwa seorang wanita atau seorang ibu, dia mengandung yang mana yang tidak bisa dilakukan ayah dia melahirkan, ayah tidak bisa melakukan makanya Rasulullah katakan ibu, ibu, ibu yang harus kita buat baik pertama kali baru kemudian ayah dan kemudian Masya Allah ya, bagaimana Islam mengapresiasi seorang ibu yang melahirkan yang di dalam Al-Quran disebutkan wahnina'ala wahnin lemah yang bertambah-tambah artinya pekerjaan mengandung ini, hamil ini bukan pekerjaan mudah karena macam-macam orang beda-beda ini tapi pasti berat gitu dan ditambah melahirkan tadi Bila-Bila mengatakan ketika seseorang melahirkan memang luar biasa ya bahwa di dalam Islam ternyata kalau kadarullah, Allah takdirkan dalam masa perjuangan itu meninggal dunia maka memang syahid di jalan Allah SWT